Intro Sempat viral beberapa hari di media sosial, pelaku penyebar video hoax laundry seragam tentara China berhasil diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara Selain itu, penyidik Polres Metro Jakarta Utara juga bekerja sama dengan beberapa ahli bahasa untuk mengetahui tulisan yang ada di seragam tersebut hasilnya tulisan itu merupakan bahasa Korea Selatan dan bukan tulisan China Tersangka dengan inisial Aceh, kini harus berhadapan dengan hukum akibat menyebar luaskan video yang belum pasti kebenarannya tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu Aceh diancam dengan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara Kemudian kami melakukan proses yang ini kami mendalami, menelusuri dari mana sumber berita ini disembat luaskan sehingga kami akhirnya menemukan tersangka atas nama Aceh umur 35 tahun tinggal di daerah Jakarta Timur Tersangka ini kami lakukan pelacakan kemudian akhirnya menemukan tersangka dan kami lakukan penangkapan atas laporan ataupun dugaan menyebar luaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat dan informasi yang disampaikan adalah informasi yang hop atau tidak benar Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV Salam Tribrata